Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara atau FKUMSU memperingati hari jadinya yang ke-13. FKUMSU yang sudah memiliki akreditasi A, kini mempersiapkan diri untuk meraih akreditasi internasional. Kesiapan ini disampaikan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Gusbakti Rusip. Ia memaparkan berbagai capaian FKUMSU seperti akreditasi A yang sudah diraih beberapa tahun terakhir, serta prestasi-prestasi skala nasional dan internasional. Setelah meraih akreditasi A, maka kini FKUMSU sedang mempersiapkan untuk meraih akreditasi internasional, kata Gusbakti Rusip. Cara yang dilakukan FKUMSU adalah memperkuat tridharma perguruan tinggi di bidang riset, terutama program riset kolaborasi dengan berbagai fakultas kedokteran di luar negeri. Gusbakti Rusip juga menjelaskan upaya UMSU untuk memperkuat visi dan misi menuju go internasional, maka FKUMSU akan terus memperkuat program riset dan jurnal internasional. Alhamdulillah, tapi saya khususnya tridharma perguruan tinggi kita, khususnya ke depan itu riset. Pikir ke depan itu riset itu sangat menentukan, kita rencana dalam waktu dekat, APKM memperkasai riset kolaborasi dengan Universitas Medikas di Jepang, yang diberkasi oleh Proposal Yusuf Kekato, MD, nomor dekat ini. Dan juga banyak kita rencanakan dengan negara-negara lain. Tidak bisa tidak, kita tidak bisa diam. Ini merupakan sosial visi misi, UMSU ke depan, bagaimana go internasional. Kedokteran siap, ke depan itu ada dapat, kita pikir ke depan juga akreditasi internasional. Itu kita pikir. Tidak ada kata kunci, riset, jurnal internasional itu kunci-kunci di situ. Di mana kita perhatikan beberapa universitas terkebuka, khususnya yang dekat-dekat di situ tangga itu, dia menonjolkan selalu jurnal-jurnal internasionalnya. Insya Allah, unsu akan juga. Dengan akreditasi ini, kita coba sedukkan di BP tadi apa yang saya sampaikan, 1993 tadi, E2020. Banyak kemudahan dengan menteri ini, kemudian diperkuat oleh diri jadik tiba Nijam. Dia baru-baru juga ada pertemuan kami juga. Itu ditekankan, swasta boleh buka lah. Itu perkuat oleh Kemenkes. Prof. Kadir, dua memil, sudah swasta buka, sudah boleh buka. Ya itu tinggal kita kolaborasi, sistem pembukaan pendidikan spesialis tidak seperti dulu lagi. Kolaborasi, semua kolaborasi. Itu yang kita harapkan. Jadi, kita lihat selama ini hanya negeri saja yang boleh buka, swasta boleh buka. Banyak anak bangsa kita ini membutuhkan pendidikan lebih lanjut, pikir gitu. Kita siap ya dok menjadi universitas atau fakultas kedokterannya unggul ya, akreditasi internasional? Ya, itu yang kita harapkan. Sesuai dengan visi-visi, unggul dan percaya. FK UMSU kini menjadi salah satu fakultas kedokteran favorit di Sumatera karena mahasiswa fakultas kedokteran berasal dari berbagai provinsi di tanah air. Seiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara